Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Status pemain pinjaman tidak selalu identik dengan pemain yang tak terpakai di klub asalnya Menjadi pemain pinjaman juga bisa menjadi nilai positif karena potensi untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak Serta menambah pengalaman agar siap ketika kembali ke klub Ada beberapa pemain yang sukses dalam masa peminjamannya Karena setelah menjalani masa peminjaman dan kembali ke klub, mereka kemudian menjadi andalan Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 7 pemain dipinjamkan kemudian menjadi andalan klubnya Yuk mari kita bahas Cekki Bro Yang pertama ada Casemiro Direkrut dari Akademi Sao Paulo, Casemiro tidak langsung bermain di tim utama Real Madrid Dia harus merasakan dahulu bermain di Real Madrid B Dan kemudian dipinjamkan ke Porto untuk musim 2014-2015 Sejak kembali ke Real Madrid, Casemiro jadi sosok yang berbeda Bukan hanya bermain bagus melapisi lini belakang Casemiro juga bisa mencetak gol dengan tendangan jarak jauhnya Geladang berusia 28 tahun tersebut tidak tergantikan di lini tengah Real Madrid Yang kedua ada Tammy Abraham Tiga kali dipinjamkan Chelsea Yaitu ke Bristol City, Swansea City, dan Aston Villa Namun di musim 2019-2020 Menjadi musim pembuktiannya di klub Setelah menjalani serangkaian masa peminjaman yang panjang Sekarang dia menjadi andalan Frank Lampard sebagai ujung tombak Dan Tammy Abraham tak menyanyiakan kesempatan itu Striker berusia 22 tahun tersebut menjadi top skor Chelsea musim ini Sebelum musim tertunda karena virus corona Selain itu, cedera juga mengganggu karirnya Yang ketiga ada Mason Mount Dia juga bernasib sama seperti Tammy Abraham Geladang berusia 21 tahun tersebut Harus menjalani masa peminjaman ke VTC Arham dan Derby County Namun di musim 2019-2020 ini Dia telah kembali ke Chelsea Dan menjadi andalan sang pelatih Frank Lampard di lini tengah Mount hanya sesekali dicadangkan oleh Lampard di Chelsea Dia sudah membuktikan kualitasnya Dan memiliki prospek masa depan yang cerah Yang keempat ada Fabian Ruiz Dia adalah pemain hasil didikan Akademi Real Betis Dan sempat dipinjamkan ke LC tahun 2017 Namun kini Fabian Ruiz telah menjadi pemain andalan di Napoli Klub yang dipilanya sejak 2018 Berkat penampilannya di atas lapangan hijau Siapa sangka geladang berusia 24 tahun asal Spanyol itu Kini diminati oleh klub-klub besar Eropa Seperti Barcelona dan Real Madrid Nomor 5 Yang kelima adalah Tri Baut Courtois Dia telah menjalani masa peminjaman selama 3 tahun di Atletico Madrid Dari 2011 hingga 2014 Dan Courtois tidak menyanyiakan kesempatan itu Dengan tampil bagus bersama Atletico Madrid Setelah kembali ke Chelsea Keeper asal Belgia tersebut Langsung menjadi andalan dengan menggantikan peran Peter Cech Kini Courtois tengah memperkuat raksasa Spanyol Real Madrid Nomor 6 Yang ke enam adalah Benchilwell Seiring bertambahnya usia Christian Fuchs Leicester City menyiapkan Benchilwell sebagai suksesornya Setelah menjalani masa peminjaman ke Huddersfield Di musim 2015-2016 Chilwell kembali ke Leicester City Dengan kondisi yang lebih matang Bahkan berkat penampilannya yang bagus di atas lapangan Bayekiri asal Inggris tersebut Kini diincan oleh Chelsea Yang ketujuh ada Harry Kane Sebelum mengamankan tempatnya Sebagai striker utama di Tottenham Hotspur Dan timnas Inggris Harry Kane pernah menjalani masa peminjaman Di empat klub berbeda Yaitu Leiten Orem Milwold Norwich City Dan Leicester City Peminjaman itu terbukti sukses Harry Kane menjadi sosok striker yang lebih matang Kini pria berusia 26 tahun tersebut Telah berkembang Dan menjadi salah satu striker top Eropa Dengan bandrol yang fantastis Ya itulah tadi 7 pemain dipinjamkan Kemudian menjadi andalan klubnya Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.